Hai everyone, welcome to labaik bongca dan muda namanya Hong Gil yang mengidap penyakit yang susah disembuhkan sampai dia tuh dirawat beberapa hari yang lalu dokter aja belum tahu cara menyembuhkannya nah alangkah baiknya ternyata hari ini dokter udah tahu cara menyembuhkannya dengan melakukan operasi apa gitu pokoknya operasi yang cukup rumit lah sedangkan rohnya Hong Gil sendiri lagi gentayangan dan ketemu sama rohnya Yong Min ini ada mamahnya Hong Gil lagi nangis-nangis sedih banget tapi ternyata cuma acting karena ada wartawan disitu lagi motoin dia mamanya adalah seorang anggota majelis dan dia menunjukkan muka kasian demi menarik simpati umum ada ya orang kayak begini sayangnya rohnya Hong Gil itu juga menyaksikan sendiri gerak-gerik mamanya yang penuh kepalsuan dan dia sedih banget beneran sayang apa enggak sih Hong Gil berdiri di ujung gedung seperti mau melompat Yong Min minta Hong Gil turun katanya jangan rusak badan berhargamu terus Yong Min baru sadar kalau Hong Gil juga roh jadi gak mungkin kenapa-napa Hong Gil bilang dia gak mau dioperasi karena gak ada yang mengharapkan kesembuhannya terus ini ada seorang cewek muda yang kepalanya masih diperban karena habis operasi dia lagi ngobrol sama dokter cewek namanya dokter Sejin kebetulan mereka melihat badannya Hong Gil yang lagi koma dibawa ke ruang observasi untuk bersiap-siap melakukan operasi dokter Sejin ngasih tahu si cewek bagaimana kondisinya Hong Gil dia itu koma dan akan segera melakukan operasi untuk menyembuhkannya terus tanpa sadar si cewek mendoakan kesembuhan si Hong Gil ini gitu tapi si dokter Sejin bilang kalau misalkan kamu berharap dia sembuh kamu bilang aja sendiri akhirnya cewek itu yang namanya ternyata Lim Bomi dia masuk ke kamarnya Hong Gil dia memperkenalkan diri di depan Hong Gil dia bilang Hong Gil itu sangat tampan dan dia berharap Hong Gil siuman dan meraih cita-citanya dia udah pernah mengalami sakit yang sangat lama tapi setelah dioperasi sekarang keadaannya jadi lebih baik rohnya Hong Gil melihat Bomi dari jauh dia itu terharu banget ternyata ada yang mengharapkan kesembuhannya selamat menikmati